Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ingin membahas tentang daging kambing Sebelum memasuki ke dalam materinya Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok ini Yang pertama ada Azarin Aurelia Fasti absen 5 Yang kedua ada Dewi Sekar Ayu absen 10 Yang ketiga ada Rahmadiyanti absen 26 Yang keempat ada Raihananda absen 27 Dan yang terakhir ada Tobagus Akmal absen 34 Kambing merupakan mamalia yang masuk ke dalam golongan herbivora Ada beberapa jenis kambing di Indonesia yang beberapa diantaranya adalah Kambing kacang, kambing etawa, kambing jawa randu, dan sebagainya Ciri-ciri kambing antara lain Yang pertama merupakan hewan herbivora yang memakan rumput atau jenis tanaman lainnya Yang kedua termasuk golongan hewan herbivora A. Daging kambing Daging kambing adalah daging yang dihasilkan dari kambing 6% daging yang diperdagangkan di dunia adalah daging kambing Dan lebih dari 70% penduduk dunia memakan daging kambing Daging kambing ini paling banyak dimakan di Afrika, Asia, Amerika Tengah, Amerika Latin, dan juga tidak banyak di Eropa B. Ciri-ciri dan karakteristik daging kambing Pertama, warna daging kambing Warna daging kambing biasanya berwarna merah cerah Kedua, tekstur dari daging kambing Tekstur dari daging kambing biasanya lebih terasa lembut, halus, serta memiliki serat-serat yang renggang Ketiga, aroma dari daging kambing Aroma dari daging kambing memiliki ciri yaitu berbau perengus Yang terakhir, rasa dari daging kambing Ketika kalian membuat daging kambing tanpa bumbu sekalipun Daging kambing akan mengeluarkan aroma yang sangat kuat Lebih terasa keras dan alor C. Manfaat dari daging kambing Pertama, mencegah anemia Karena daging kambing kaya akan zat besi, folat, dan vitamin B12 Yang kedua, menjaga kesehatan jantung Kandungan kalium dalam daging kambing mempermudah kinerja jantung untuk memompah darah Yang ketiga, menjaga kesehatan tulang Karena daging kambing mengandung kandungan yaitu Kalsium, kalium, dan fosfor Dan yang terakhir, pembentukan otot Kandungan protein yang sangat tinggi Membantu pembentukan otot dan pertumbuhannya Kelebihan dan kekurangan Kelebihan daging kambing menstabilkan jantung Menghambat peradangan di pembuluh darah Membakar lemak pada tubuh manusia Kekurangan daging kambing Daging tidak mengandung serat Lemak jenua atau lemak jahat Tinggi nitrat dan garam Konsumsi yang berlebihan Dapat memunculkan Gangguan pencernaan Sakit lambung dan sakit jantung Air 70,3 gram Energi 149 kal Protein 16,6 gram Lemak 9,2 gram Abu 3,9 gram Kalsium 11 miligram Fosfor 124 miligram Besi 1,0 miligram Natrium 96 miligram Kalium 268,7 miligram Lembaga 0,31 miligram Seng 104,9 miligram Tiamin Atau vitamin 1 0,09 miligram Riboflamin Atau vitamin B2 0,23 miligram 0,23 miligram F Jenis olahan Daging kambing Daging kambing Apabila kita olah Akan menghasilkan Beberapa jenis Pakanan Seperti 1, sate kambing 2, kambing guling 3, tongseng kambing Dan juga ada Gulai kambing 1, sate kambing 1, sate kambing Sate kambing Merupakan Pengolahan Dari kambing Yang prosesnya Memerlukan Teknik bakar Caranya Yaitu Memotong Daging kambing Sesuai selera Kita Boleh dadu Boleh tipis-tipis Lalu Ditusukan Kedalam Sebuah lidi Lalu Dibumbui Dengan rempah-rempah Ataupun Bumbu dapur Yang nantinya Akan dibakar Di atas arang Tapi bisa juga Dibakar di atas kumpur Jenis produk Olahan Setengah jadi Dari daging kambing Satu ada Kornet kambing Dua dendeng Tiga sosis kambing Dendeng Daging sapi Dendeng Merupakan Daging yang sudah Dipotong-potong tipis Yang dibuang lemaknya Untuk menghindari Pembusukan Dendeng Merupakan Mengawetan daging Yang bertujuan Agar produk Tahan lama Sekian dari kelompok kami Kurang lebihnya Mohon maaf Thank you for watching